hai semua assalamualaikum selamat datang di channel yulia listiari di video kali ini aku akan bikin ide jualan seribuan modalnya cuma 8 ribu aja ini gampang banget bikinnya simple dan juga mudah hasilnya dapat banyak banget padahal modalnya cuma tepung aja dan bagaimana cara aku membuat yuk simak videonya sampai selesai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru terima kasih langkah pertama siapkan 150 gram kelapa parut muda yang udah kita parut dan kita ambil kulitnya kemudian tambahkan sedikit garam kemudian diaduk rata lalu ini akan kita kukus tujuannya agar tidak cepat basi ya teman-teman ini kita kukus selama 20 menit sampai dia itu matang setelah 20 menit ini sudah matang diaduk-aduk dulu sampai dia itu rata nah kalau udah ini kita angkat dan dinginkan selanjutnya disini aku sudah menyiapkan panci kemudian masukkan 200 gram gula merah ini aku pakai gula aren ya di iris-iris tipis kemudian masukkan air sebanyak 680 ml lalu ini akan kita masak sampai gulanya larut sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong ya nah kalau udah gulanya larut dan sudah mendidih seperti ini matikan kompor tunggu sampai benar-benar dingin selanjutnya siapkan wadah besar masukkan 150 gram tepung terigu masukkan 150 gram tepung tapioca tambahkan setengah sendok teh garam kemudian masukkan gula yang udah kita larutkan tadi pastikan ini sudah dingin diaduk sampai benar-benar rata dan bertahap ya kita aduk sampai benar-benar larut agar teksturnya itu tidak bergerindil nah kalau teman-teman mau memastikan agar tidak bergerindil teman-teman bisa disaring terlebih dahulu supaya teksturnya lebih mulus nah teman-teman bisa lihat kalau benar-benar teksturnya itu bergerindil ya lalu disini aku sudah menyiapkan cetakan kemudian cetakan ini akan kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja jangan terlalu banyak nah kalau udah kita akan tuang semua adonannya sampai penuh ya nah kalau udah dituang semua ini akan kita kukus sebelumnya kukusannya udah aku panaskan sekitar 5 menit sampai airnya mendidih lalu ini akan kita kukus selama 30 menit atau sampai matang tutupnya jangan lupa dialasi dengan kain kalau panci biasa ya setelah 30 menit ini sudah matang langsung aja kita angkat nah ini dia teman-teman hasilnya ini akan kita keluarkan cetakannya setelah benar-benar dingin ya kalau udah benar-benar dingin teman-teman bisa langsung aja mengeluarkan cetakannya menggunakan tusukan seperti ini agar mudah ya teman-teman dikeluarkannya seperti ini aja dan ini dihasilnya cantik banget ini benar-benar lucu banget bentuknya dan ini benar-benar kenyal banget ya teman-teman teksturnya lentur dan juga kenyal ini recommended banget buat ide jualan hasilnya dapat banyak banget kemudian kita taburi aja untuk kelapa parutnya di atasnya seperti ini ya untuk cara penyajiannya kemudian disusun aja di atasnya seperti ini nah ini aku taruh di wadah seperti ini agar penyajiannya lebih menarik kalau teman-teman mau buat ide jualan ditaruh di mika kecil aja seperti ini ditaburi kelapa parutnya di bagian bawahnya lalu di atasnya ditaruh aja seperti ini ya kuenya dan kita tutup seperti ini nah ini cantik banget kuenya benar-benar enak banget cocok banget buat arisan atau buat pengajian juga ya teman-teman bisa buat isian snack box juga dijamin ini rasanya enak banget teksturnya kenyal lembut dan ini manisnya pas kalau teman-teman suka gula merah ini benar-benar enak recommended banget buat teman-teman ide jualan atau buat cemilan di rumah modalnya cuma 8 ribuan aja mendapatkan 46 piece kalau dijual seribuan pasti masih dapat untung ya harga ini belum termasuk dari gas ataupun kemasan ya terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati